Ya, sementara itu pemirsa pengamat ekonomi memandang pemerintah harus dapat menjaga inflasi, menjaga ketahanan pangan, serta harus tetap mempertahankan pemberian stimulus selama pandemi agar lebih siap jika resesi Amerika Serikat saat ini nantinya menjadi resesi global. Direktur Center of Economic and Law Studies atau SELIOS Bima Yudhistira menegaskan, pemerintah harus dapat menjaga inflasi, menjaga ketahanan pangan, serta harus tetap mempertahankan pemberian stimulus selama pandemi. Pasalnya jika hal tersebut dapat dilakukan, Indonesia dianggap akan lebih siap jika resesi Amerika Serikat nantinya menjadi resesi global. Apalagi resesi Amerika Serikat akan memberikan dampak langsung terhadap neraca perdagangan, arus modal asing yang keluar, hingga mahalnya biaya bahan baku. Selain itu, SELIOS menilai pemerintah juga harus mulai memperluas pangsa pasar dengan mencari alternatif negara lain untuk tujuan ekspor, sehingga tidak hanya bergantung pada pasar Amerika Serikat dan Eropa, namun juga pasar di negara lain yang juga dapat menyerap produk Indonesia. Karena imbas dari resesi ekonomi bisa berakibat pada mahalnya harga bahan pangan dan juga pupuk, ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Yang terakhir adalah memperkuat jaring pengaman sosial, terus mempertahankan stimulus selama masa pandemi, bantuan subsidi upah, bantuan untuk UMKM, juga lebih banyak lagi memberikan program keluarga harapan, sehingga secara fundamental ekonomi Indonesia lebih siap memitigasi apabila resesi Amerika berubah menjadi resesi secara global. Terima kasih telah menonton!